Salah satu kendala di dunia pendidikan di Indonesia, yakni karena masih banyaknya keluarga kurang mampu, sehingga mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak pada terhambatnya pembayaran biaya pendidikan. Badan Ambil Zakat Nasional Kota Jambi yang sudah berdiri sejak tahun 2001, setiap tahunnya memprogramkan pemberian bantuan paket beasiswa bagi siswa kurang mampu di Kota Jambi. Pemberian beasiswa tersebut saat ini telah memasuki tahap ke-14. Ada pun siswa yang menerima beasiswa tahun ini sebanyak 1.850 siswa. Wali Kota Syarif Asya mengatakan adanya program tersebut menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat adalah membantu sesama sudah sangat tinggi. Kami harapkan bahwa bantuan zakat ini bisa bermanfaat dan membantu meringankan kepada warga-warga di Kota Jambi ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua PNS, masyarakat, para guru juga yang telah menyisihkan penghasilannya untuk zakat yang disalurkan. Sementara itu Ketua Basnas Kota Jambi Samsir Naim mengatakan, selain penyaluran beasiswa, Basnas Kota Jambi juga menyalurkan bantuan renovasi masjid dan musola dan penyerahan mobil bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Ketua Basnas Kota Jambi pada hari ini telah memberikan bantuan untuk beasiswa pertama yaitu antara 3 SD, negeri, maupun swasta, madrasa Islam, kemudian dinia agama Islam. Agustri, Jambi TV